Oke, soal pertama tentang transformasi linier Jadi disini soalnya kita diberikan B dan C itu anggota bilangan real Terus di definisikan T disini Itu relasi dari R3 ke R2 Dengan definisi T nya sebagai berikut Jadi X, Y, Z ini vektor di R3 Dibawa ke vektor R2 Nah disini soalnya adalah Al yang ditunjukkan T itu transformasi linier Jika ada yang jika B dan C nya sama dengan 0 Jadi karena jika ada yang jika Kita akan buktikan dua arah Arah yang pertama dari kanan ke kiri Itu akan dibuktikan Jadi pertama kita ketahui dulu Diketahui bahwa T nya transformasi linier Nah berikutnya akan dibuktikan Bahwa B sama dengan C sama dengan 0 Oke, nah pertama kita lihat Kalau T nya transformasi linier berarti kita punya T nya fungsi Kemudian kita punya T nya harus menuhi dua aksioma Nah yaitu T U tambah V sama dengan T U plus T V Kemudian yang kedua T R kali U sama dengan R kali T U Oke, ini berlaku untuk U dan V nya anggota dari R3 berarti ya Karena domainnya R3 dan R nya anggota dari lapangannya Oke, nah sini kita akan tunjukkan B sama C nya itu sama dengan 0 Oke, jadi kalau kita ambil sebarang Jadi misalkan Kita punya Misalkan X1, Y1, Z1 Dan kita punya X2, Y2, Z2 Anggota dari R3 Maka karena T nya transformasi linier Maka nanti akan kita peroleh T X1, Y1, Y1, Z1 Tambahkan dengan X2, Y2, Z2 Hasilnya nanti harus sama dengan T X1, Y1, Z1 Ditambah T X2, Y2, Z2 Ini kita coba Ini kita coba jabarkan dulu Dari definisi aslinya Nanti coba kita lihat Apakah ada clue-clue berikutnya Menunjukkan B dan C nya Tersama dengan 0 Nah, ini kita teruskan dulu Berarti kita akan peroleh T X1 tambah X2 Kemudian Y1 tambah Y2 Kemudian Z1 tambah Z2 Ini hasilnya Berarti disini Kalau X1, Y1, Z1 Berdasarkan definisi dari T nya sendiri Berarti kita peroleh disini 2X 2X1 Dikurangi 4, Y1 Ditambah 3, Z1 Ditambah B Kemudian 6, X1 Ditambah C Kali X1, Y1, Z1 Oke, ini yang T X1, Y1, Z1 Kemudian yang T X2, Y2, Z2 Kita peroleh 2X2 Minus 4, Y2 Tambah 3, Z2 Tambah B Yang sebelah sini 6, X2 Tambah C X2, Y2, Z2 Nah, kemudian Kalau kita jabarkan yang sebelah kiri Ini sama persis Tapi nanti X nya jadi X1 plus X2 Y jadi Y1 plus Y2 Z nya jadi Z1 plus Z2 Jadi kita akan peroleh 2 X1 plus X2 X1 plus X2 Dikurangi 4 Y1 plus Y2 Ditambah 3, Z1 plus Z2 Masih dalam ukurannya Kemudian Oh belum selesai Ditambah dengan B Berikutnya 6, X1 tambah X2 Ditambah C X1 X1 Tambah X2 Kali Y1 Tambah Y2 Dikali Z1 Tambah Z2 Oke Ini selesai yang Ruas kiri Dia harus sama dengan yang ruas kanan Ini bisa langsung kita jumlahkan Nah ini vektor R2 Bawahnya juga vektor R2 Jadi kita peroleh Ini hasilnya 2 X1 Tambah 2 X2 Hasilnya kan 2 X1 Tambah X2 Dari sini Dan sini Kemudian Minus 4 Y1 Dengan Minus 4 Y2 Kita peroleh 4 Minus 4 Kali 1 Tambah Y2 Berikutnya Di sini ada Plus 3 Z1 Plus 3 Z2 Jadikan 1 juga Plus 3 Kali Z1 Plus Z2 Kemudian ditambah dengan B Ditambah dengan B Berarti 2B Dan yang belakang Kita peroleh 6 X1 Plus X2 Ditambah Di sini berarti C X1 Y1 Z1 Ditambah dengan X2 Y2 Z2 Oke Begini ya Nah ini Mulai kelihatan Sedikit demi sedikit Berarti kita akan Peroleh Ini kan 2 vektor Dari R2 Dua-duanya Kalau dia sama Berarti Setiap elemennya Harus sama Per elemen dari Vektornya Di sini kita akan Peroleh 2 X1 Plus X2 N4 Y1 Plus Y2 Plus 3 Z1 Plus Z2 Ditambah dengan B Harus sama dengan Elemen pertama Juga di sini 2 X1 2 X1 Plus X2 Minus 4 Y1 Plus Y2 Plus 3 Z1 Plus Z2 Ditambah 2B Oke Nanti kan depannya sama persis Nanti tinggal Menisahkan B Sama dengan 2B Sehingga B nya harus sama dengan 0 Nah berikutnya yang Elemen keduanya Jadi di sini kita peroleh 6 X1 Plus X2 Ditambah C X1 Plus X2 Dikalikan Y1 Plus Y2 Oke ini hasilnya Sama dengan Eh harus sama dengan C Sorry 6 X1 Tambah X2 Ditambah C X1 Y1 Z1 Ditambah X2 Y2 Z2 Oke Kita bisa langsung selesaikan Yang pertama Yang pertama ini bisa kita Peroleh B sama dengan 2B ya Sehingga nanti kita peroleh B nya akan sama dengan 0 Berikutnya yang kedua Di sini kan 6 X1 Plus X2 nya juga habis Akan kita peroleh C X1 Plus X2 Kali Y1 Plus Y2 Harus sama dengan C X1 Y1 Kali Z1 Ditambah X2 Kali Y2 Kali Z2 Oke Nah di sini kita akan peroleh Mungkin satu-satu kali ya Kita peroleh dulu Berarti B nya sama dengan 0 Nah Kemudian Baru yang kedua Di sini kita peroleh Misalkan Kita ambil X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2 nya Kita ambil Suatu ya Jika tadi kita punya X1 Y1 Z1 Dan X2 Y2 Z2 Ini kan sebarang Dibilangan Di Ruang vektor R3 Maka di sini Karena di sebarang Bisa kita Ambil Misalkan ya X1 X2 Jika Diambil X1 Kemudian X2 Y1 Y2 Kemudian Z1 Dan Z2 nya Sama dengan 1 Misalkan Maka kita akan peroleh Di sini C Dikali 1 plus 1 Dikali 1 plus 1 lagi Harus sama dengan C Dikali 1 Kali 1 Kali 1 Ditambah 1 Kali 1 Kali 1 Sehingga Dikali Dengan C Dikali 2 Dikali 2 Yaitu 4C Sama dengan C Dikali 1 Tambah 1 Berarti 2C Yang ada di sini akan menghasilkan C nya Sama dengan 0 Nah Dari sini Berarti kita Sudah peroleh B nya Dan C nya Akan sama dengan 0 Oke Berikutnya Kita akan Dibuktikan Dari Ruas Karan Ke ruas Kiri Berarti di sini Kita ketahui Bahwa B Dan C nya Itu sama Dengan 0 Nah Jika B Dan C nya Sama dengan 0 Maka Yang akan Kita tunjukkan Adalah T nya Merupakan Transformasi Linear Dia akan Ditunjukkan Bahwa T merupakan Transformasi Linear Oke Di sini sudah jelas R3 R2 itu merupakan Ruang vektor Ruang vektor Kemudian kita lihat T nya T nya Ini juga Sudah dilihat Bahwa Dia merupakan Fungsi ya Jadi Bisa Kita tulis Jadi Untuk Setiap X Y Z Ini Anggota R3 Kita akan Peroleh T X Y Z nya Itu kan Berarti sama Dengan Ini setelah Kita Hilangkan B dan C nya Karena B dan C nya Sama dengan 0 Jadi kita akan Peroleh T X Z Adalah 2X minus 4Y plus 3Z Koma 6X Ya 6X aja Berarti Kita tulis 2X Minus Berapa 2X minus 4Y plus 3Z Koma 6X Oke Nah disini Jelas Bahwa dia Anggota R2 Kemudian Jika kita Punya Misalkan X1 Y1 Z1 Dan X2 Y2 Z2 Anggota R3 Dengan X1 Y1 Z1 Itu sama Dengan X2 Y2 Z2 Maka kita Akan Peroleh Disini Kita Akan Peroleh Bahwa X1 nya Artinya X1 Sama Dengan X2 Y1 Sama Dengan Y2 Z1 Sama Dengan Z2 Sehingga Kita Peroleh T X1 Y1 Z1 Akan Sama Dengan 2X1 Minus 4Y 1 Tambah 3 Z1 6 X1 Nah Karena tadi X1 nya Sama Dengan X2 Berarti Ini Sama Dengan 2X2 Minus Y1 nya Juga Sama Dengan Y2 Jadi Minus 4Y2 Ditambah 3 Z1 Juga Sama Dengan Z2 6X2 Maka Ini Sama Persis Dengan T X2 Y2 Z2 Nah Jadi Kita Peroleh Bahwa T nya Merupakan Fungsi Oke Nah Kita Sudah Tau Bahwa T nya Fungsi Terus Domain Kodum Nya Rung Vector Tinggal Kita Buktikan 2 Aksi Ma Terakhir Kita Buktikan Diambil Sebarang Anggota Berarti Dari Domain Kita Ambil Sama X1 Y1 Z1 Dan X2 Y2 Z2 Dari Domain Kemudian Kita Ambil Juga Skalarnya Skalarnya Misalkan R Dari Lapangannya Yaitu Bilangan Real Nah Disini Kita Buktikan 2 Aksioma Transformasi Linear Tersebut Kita Notice Di awal Berarti Disini T X1 Y1 Z1 Ditambah Dengan X2 Y2 Z2 Nah Sini T X1 Plus X2 Y1 Plus Y2 Z1 Plus Z2 Nah Kemudian Baru Bisa Kita Masukkan Ke Definisi T Berarti Disini 2 X1 Plus X2 Dikurangi 4 Y1 Plus Y2 Ditambah 3 Z1 Plus Z2 Oke Ini Masih Di Fektor F2 Kemudian Disini 6 X1 Plus X2 Nah Berikutnya Disini Kita Mau Pecah X1 Dan X2 Supaya Nantikan Tujuan Kita Ini Bisa Bentuknya Jadi T X1 Y1 Z1 Ditambah Ditambah T X2 Y2 Z2 Nah Ini Tujuan Kita Nah Makanya Disini Kita Tuliskan Supaya Bisa Kita Pecah Jadi Bentuk Yang Kita Lain Berarti Ini Jadi 2 X1 Tambah 2 X2 Kemudian Ini Minus 4 Y1 Minus 4 Y2 Ditambah 3 Z1 Tambah 3 Z2 Oke Kemudian Yang belakang 6 X1 Tambah 6 X2 Nah Ini Bentuknya Fektor Di R2 Bisa Kita Pecah Jadi Penjumlahan Fektor Di R2 Juga Bentuknya Jadi 2 X1 Minus 4 Y1 Plus 3 Z1 Koma 6 X1 Kemudian Kita Tambahkan Dengan Fektor 2 X2 Minus 4 Y2 Plus 3 Z2 Koma 6 X2 Nah Ini Kalau kita Jumlahkan Kan Hasilnya Jadi Yang Atas Nah Padahal Kalau Sudah Kita Pecah Jadi Dua Fektor Gini Yang Atas Ini Merupakan T X1 Y1 Z1 Dan Yang Bawah Merupakan T X2 Y2 Z1 Oke Nah Sehingga Ini Aksioma Yang pertama Sudah Terpenuhi Berikutnya Aksioma Yang kedua Ini T R Dikali Dengan X1 Y1 Z1 Kita Tambahkan Satu A saja Nah Disini Kita Peroleh T Kita Kalikan Dulu Yang dalam Berarti R X1 Jadi Vektor RX1 Koma Ry1 Koma R Z1 Nah Selanjutnya Kita Masukkan Ke Definisi T Berarti Sama Dengan 2 Dikali Dengan X Berarti Ini RX1 2 RX1 Dikurangi 4 Ry1 Ditambah 3 RX1 Komar Yang belakang 6 X Berarti 6 RX1 Nah Ini Mau kita Buat Tujuannya Itu adalah Disini R Dikali Dengan T X1 Y1 Z1 Ini kan Tujuannya Berarti Kita akan Bawa Yang sebelah Ini Jadi Yang Merah Ini Disini Kita akan Peroleh Kita Coba Keluarkan R Berarti Disini R Dikali 2 X1 Kemudian Ini R Dikali 4 Y1 Kemudian Yang belakang Ini adalah R Dikali 3 Z1 Dan Yang belakang Ini 6 RX1 Jadi R Dikali 6 X1 Ini Karena 2 4 3 6 Itu Merupakan Skalar 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 Di R Dan R R R R R R R Bilangan Real Berlaku Sifat Komutatif Nah Jadi Disini Kita Peroleh Yang Bagian Dalam Ini 2 X1 Min 4 Y1 Tambah 3 C1 6 X1 Ini Adalah T Dari X1 Y1 Z1 Sehingga Sudah Kita Penuhi Tujuan Kita Yang Bagian Merah Nah Dengan Demikian Karena Kita Sudah T Fungsi Kemudian Domain Kodomain Merupakan Ruang Vektor Dan Memenuhi 2 Aksioma Ini Maka Terbukti Bahwa Atau Kita Tulis Dulu Di Peroleh Bahwa T Merupakan Transformasi Linier Nah Dengan Demikian Kita Peroleh Bahwa T Merupakan Transformasi Linier Jika B Dan C Sama Dengan 0 0 Berikutnya Ini Tentang Hasil Kali Dalam Jadi Kita Punya Nom Di Sini Di Mana Kita Ingat Lagi Kalau Kita Punya Nom U Artinya Akar Dari Hasil Kali Dalam U Terhadap U Itu Sendiri Oke Jadi Disini Kita Punya Soalnya Adalah Tunjukkan Untuk Setiap UV Anggota Rho V V Maka Berlaku Demikian Nah Jadi Kita Jabarkan Pelan-pelan Oke Jadi Kita Pertama Jabarkan Dahulu Coba Kita Jabarin Yang Sebelah Kiri Kita Akan Bawa Sampai Ke Sebelah Kanan Oke Yang Sebelah Kiri Dulu Kita Punya Nom U Plus V Berarti Artinya Adalah Akar Hasil Kali Dalam U Plus V Dengan U Plus V Oke Kemudian Dikali Dengan Nom Dari U Min V Berarti Akar Dari Hasil Kali Dalam U Min V Dengan U Min V Nah Sekarang Kita Nanti Ini Gunakan Sifat Dari Hasil Kali Dalam Ya Jadi Siapa Tidak Sekarang Dalam Ini Coba Dijabarkan Pelan Pelan Ya Disini Akan Diperoleh Kita Orekkan Yang Belakang Dulu Ini U Plus V Komah U Ditambah Dengan U Plus V U Plus V Komah V Oke Begini Ya Kemudian Yang Bagian Belakang Ini Adalah U Min V U Dipurangi Sifat Dalam U Min V Dengan V Oke Kita Lanjutkan Berikutnya Disini Kita Kan Bawah Ini Aku Agak Masuk Biar Cukup Akar U Plus V Komah U Yang Bisa Kita Tuliskan Kita Jambahkan Lagi U Komah U Plus V Komah U Kemudian Yang Belakang Juga Sama U Plus V Komah V Jadi U Komah V Plus V Komah V Lagi Yang Belakang Juga Sama Kita Jambarkan Pelan-pelan Disini U Komah U Dikurangi V Komah U Kemudian Disini Dikurangi Ini Dalam Kurung Kita Punya U Komah V Dikurangi V Komah V Sehingga Kita Kita Berolah Disini V Komah U Dan U Komah V Itu Sama Berarti Disini Kita Tuliskan U Komah U Ditambil Dengan Kita Jadikan Satu Dua Kali Hasil Dalam U Komah V Ditambil Dengan V Komah V Kemudian Yang Bagian Belakang Ini U Komah U Dikurangi V Komah U Dikurangi U Komah V Ini Jadi Satu Yang Segeri Dalam V Komah U Dan U Komah V Itu Sama Dikurangi 2 U Komah V Kemudian Ini Menus Menus Jadi Plus V Komah V Oke Ini Akar Tinggal Dengan Akar Lagi Jadi Kita Bisa Kalikan Ini S S U U U U U Tambah V V Oke Ditambah 2 U V Oke Ini Dikalikan Dengan U U Ditambah V V Dikurangi 2 U V V Oke Oke Jadi disini kita akan peroleh Ini kan Ska Dalam U U Tambah Ska Dalam V V Yang Ska Sama Kemudian Cuman Plus 2 Ska Dalam U V Yang Belakang Minus 2 Ska Dalam U Dengan V Nah Disini kita bisa peroleh Ini akar U U Plus V V Oke Ini dikuadratkan ya Dikurangi Yang bagian belakang Ini kan A plus B Kalian min B kan A kuadrat minus B kuadrat Kita peroleh disini 2 kali 2 Berarti 4 U Komah V Kita kuadratkan Nah Sekarang Coba kita lihat Yang Sebelah sini Yang Sebelah Kanan Ini dikutupan Di sebelah kanan Kita Cucut U Norm U Kuadrat Itu adalah Akar Hasil Dalam U Koma U Dikuadratkan Berarti kan hasilnya Hasil Dalam U Koma U Kemudian Yang Norm V Dikuadratkan Hasilnya Adalah Hasil Dalam V Dengan V Oke 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 Nah Jadi kita Kita mau Buat Yang sebelah Kiri Yang warna Biru Ini Harus Kurang Dari Cara Kita yang Warna Merah Ini Nah Disini Kita Peroleh Kita Tuliskan Bahwa Kita Punya U Koma V Dikuadratkan Ya Karena Dia Dikuadratkan Pasti Hasilnya Akan Positif Oke Nah Dengan Demikian Disini Kita Peroleh 4 Dikali Dengan Hasil K Dalam UV Kuadrat Hasilnya Juga Akan Positif Sehingga Disini Kita Peroleh Kita Tulis Ulang Lagi Ya U Plus V Dikali Nom U Min V Ini Kan Sama Dengan Akar U Koma U Ditambah V Koma V Dikuadratkan Dikurangi 4 U Koma V Dikuadratkan Nah Karena Minus Berarti Kita Beroleh Yang Atas Ini Minus 4 Dikalikan Dengan Hasil Kedalam U Koma V Kuadrat Hasilnya Kurang Dari Sama Dengan 0 Maka Kalau Kita Masukkan Ini 0 Ini Kurang Dari Sama Dengan U Koma U Ditambah V Koma V Dikuadratkan Ditambah Dengan 0 Oke Karena Yang Atas Ini Bagian Belakangnya Ini Kurang Dari Sama Dengan 0 Maka Bisa Kita Peroleh Yang Bagian Bawah Ini Nah Ini Kan Kalau Sudah 0 Kita Akan Peroleh U Koma U Ditambah V Koma V Dikuadratkan Sehingga Hasilnya Adalah U Ditambah V Koma V Ini Adalah Nom Dari U Kuadrat Ditambah Nom Dari V Koma Nomor 3 Di Sini Masih Tentang Hasil Kali Dalam Di Sini Buktikan Bahwa Kita Punya U V Di Ruang V Dulu Jadi Kita Buktikan Bahwa Sika Dalam U Dengan V Sama Dengan 0 Jika Berlaku Nom U Kurang Sama Dengan Nom U Plus AV Untuk Setiap A Anggota Lapangan F Oke Nah Pertama Kita Coba Buktikan Dari Kiri Ke Kanan Dulu Dari Kiri Kanan Berarti Kita Punya Diketahui U Hasil Dalam U Dengan V Itu Adalah 0 Nah Sini Coba Kita Jabarkan Dulu U Nya Kan Bisa Terus Coba Kita Jabarkan Yang Disini Terlihat Lebih Rumit Nom U Plus AV Bentuknya Seperti Apa Nah Coba Kita Jabarkan Dulu Berarti Akar Dari Hasil Kalil U Plus AV Dengan U Plus AV Nah Disini Coba Kita Jabarkan Seperti Yang Nomor Sebelumnya Disini U Plus AV U Ditambah U Plus AV AV Kemudian Kita Jabarkan Kembali U U Ditambah AV U Ditambah U AV Kemudian Ditambah AV AV Nah Setelah Demikian Kita Pakai Lagi Sifat Yang Ada Di Hasil Kali Dalam Oke Karena A nya Itu kan Skalar Berarti Dia Bisa Dikeluarkan Dari Hasil Kali Dalam U U U Ditambah A Kali V U Ditambah U V Berarti Tambah A Kuadrat Berarti disini kita bisa ringkas kembali menjadi U,U ditambah 2A U,V ditambah A kuadrat V,V disini kita peroleh U,U karena disini kita ketahui bahwa hasil ke dalam U dan V nya itu 0 disini langsung kita peroleh akar dari U,U ditambah A kuadrat V,V disini kita sudah lihat bentuk nom U plus AV itu seperti ini sekarang kita lihat bentuk nom U itu adalah akar hasil ke dalam U,U nah gimana caranya yang sudah kita temukan ini harus lebih dari sama dengan yang sebelah sini nah berarti A kuadrat dikali hasil ke dalam V,V itu kan harus positif nah makanya baru kita state disini, ini dengan sifat hasil ke dalam ya basarkan sifat pada hasil kali dalam ini kan kita peroleh bahwa V,V itu kan selalu lebih dari sama dengan 0 kan dan sama dengan ketika V nya sama dengan 0 kemudian A nya kan skalar kita punya A nya itu skalar disini kita peroleh A kuadrat juga pasti akan lebih dari sama dengan 0 sehingga disini kita peroleh A kuadrat dikali hasil ke dalam V,V juga akan lebih dari sama dengan 0 nah ini akan berakibat akibatnya akar hasil ke dalam U,U akan kurang dari sama dengan akar hasil ke dalam U,U ditambah dengan sesuatu yang positif oke, jadi ini artinya sama saja seperti 0,U akan kurang dari sama dengan yang sudah kita sabarkan di atas ini 0,U plus A,V oke, ini A nya karena untuk setiap di lapangannya jadi jangan lupa kita set di sini diambil sebarang A anggota S jadi setelah kita ketahui yang ada dalam U,V nya itu sama dengan 0 kemudian kita ambil sebarang A elemen dari lapangannya skalarnya berarti ya terus kita jabarkan nom U plus A,V itu bentuknya seperti ini nah, karena dengan siwat di hasil ke dalam hasil ke dalam V dengan V yang sama faktornya itu akan selalu lebih dari sama dengan 0 dan karena A nya tadi adalah sebarang skalar berarti A kwadratnya karena skalar maka hasil A kwadratnya juga akan positif sehingga hasil kalinya juga akan tetap menjadi positif sehingga nanti kita akan beroleh untuk sebarang A apapun akar hasil ke dalam U,U akan selalu kurang dari sama dengan akar hasil ke dalam U,U ditambah dengan bilangan yang positif oke, berikutnya disini soalnya diberikan S itu super uang dari R4 yang memuat vektor-vektor yang berlaku demikian X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 ini harus sama dengan 0 atau bisa kita tuliskan seperti ini jadi S itu kan subset dari R4 R4 keuntungnya kan X1, X2, X3, X4 nah jadi bisa kita tuliskan S merupakan himpunan isinya X1, X2, X3, X4 ini dia nanggota dari R4 dan berlaku X1 tambah X2 X2 tambah X3 tambah X4 ini harus sama dengan 0 ini ya kalau kita sederhana kan ini kan bisa kita tulis X1, X2, X3, X4 oke dimana X1, X2, X3, X4 ini harus bilangan real dan berlaku ini bisa kita pilih ruas jadi X1 sama dengan min X2, minus X3, minus X4 dengan X1, X3, X5 tadi bilang real nah jadi ini bisa kita sederhana kan X1 nya kita masukkan jadi minus X2, minus X3, minus X4 koma X2, X3, X4 begini nah sekarang kalau tinggal X2, X3, X4 ini berarti X2, X3, X4 nya anggota bilangan real ini kita sederhana kan lagi bisa kita buat jadi ini X2 dikalikan minus 1, 1, 0, 0 ditambah X3, X3 nya berarti minus 1, 0, 1, 0 dan ditambah yang X4 berarti minus 1, 0, 0, 0, 1 dengan X2, X3, X4 nya bilangan real nah, real ini kan bilangan real ini kan merupakan lapangan dari R4 nah, berarti saya harus dilaksan ini akan sama dengan span dari span dari minus 1, 1, 0, 0 minus 1, 0, 1, 0 dan minus 1, 0, 0, 1 oke, ini kita sudah berjelas sehingga kita akan beroleh S nya itu adalah imbu yang dibangun dari vektor-vektor 3 ini 3 vektor di sini nah, kemudian kita akan mencari S perp atau ruang vektor yang atau superuang dari R4 juga ya yang anggota-anggotanya atau vektor-vektornya itu ortogonal dengan seluruh vektor di S jadi S perp ini adalah ruang vektor juga superuang dari R4 dimana di mana anggota dari S perp jadi dengan untuk setiap misalkan U anggota S perp dan V anggota S ini harus berlaku hasilkan dalam U dan V harus sama dengan 0 nah disini kita misalkan kita misalkan kita misalkan S perp ini misalkan ini lah ya misalkan kita ambil A B C D anggota S perp misalkan seperti ini jadi karena kita punya vektor ABCD itu ada di S perp berarti kita akan beroleh hasil ke dalam ABCD dengan anggota dari S itu harus sama dengan 0 nah sekarang kita coba cek satu per satu jadi karena S tadi adalah span dari main 1 1 0 kemudian main 1 0 1 0 dan seterusnya jadi coba bisa kita ambil satu satu saja jadi yang pertama kita tahu bahwa main 1 0 0 0 ini adalah anggota dari S oke nah sehingga karena ABCD anggota S perp dan main 1 1 0 0 anggota dari S maka kita punya hasil ke dalam ABCD dengan main 1 1 0 0 ini harus sama sama dengan 0 oke ini kalian diketahui definisi secara dalam berarti kita gunakan yang trivial dan ini hasil ke dalam trivial untuk R4 adalah kita kalikan per elemen kemudian kita jumlah jadi A dikali minus 1 ditambah B dikali 1 ditambah C kali 0 tambah D kali 0 ya kayak perkalian vektor dot product dari vektor ya nah disini sama dengan 0 kita peroleh minus A tambah B harus sama dengan 0 artinya A harus sama dengan B oke nah yang kedua disini kita peroleh kita ambil dari yang pembangunnya yang kedua yang simpel simpel dulu aja ya disini kita tahu bahwa min 1,0 1,0 itu juga anggota dari S berarti disini kita punya ABCD dengan sama min 1,0 1,0 hasil kali dalamnya juga harus sama dengan 0 dimana berarti ini artinya minus A oke ini artinya berarti minus A ditambah B 0 0 J kali 1 berarti C ditambah D kali 0 harus sama dengan 0 juga berarti kita peroleh A sama dengan C berikutnya yang ketiga kita tahu juga bahwa minus 1,0 0,1 ini juga anggota dari S sehingga kita punya sama bis kayak atasnya sehingga dalam ABCD dengan minus 1,0 0,1 hasilnya juga harus 0 berarti kita peroleh minus A ditambah D hasilnya harus sama dengan 0 artinya A harus sama dengan D nah dari sini dari tiga ini kita sudah lihat beberapa hubungan ABCD disini kita peroleh bahwa A harus sama dengan B padahal A juga sama dengan C padahal A juga sama dengan D nah disini artinya A itu harus sama dengan B sama dengan C sama dengan D oke nah jadi jika kita punya ABCD itu anggota dari S berarti syarat yang harus dipenuhi adalah A harus sama dengan B harus sama dengan C harus sama dengan D nanti dapat diperoleh S ini isinya adalah ABCD dimana A harus sama dengan B sama dengan C sama dengan D oke ini yang R4 juga nah disini bisa kita ringkas disini jadi A A gini karena semuanya sama dengan A tadi nah berarti disini akan sama dengan A dikali 1,1 1 dengan A nya harus alaman dari R yaitu lapangannya nah secara langsung ini adalah span dari 1,1,1,1 nah dengan demikian kita peroleh bahwa superuang S perp itu dibangun oleh 1,1,1 nah berikutnya kita kan mau cari basis oke nah karena isinya adalah tadi basisnya itu 1,1,1 berarti kalau kita mau cek bebas linear nya mudah ya jadi kalau kita punya A 1,1,1 sama dengan 0 ya sudah jelas pasti disini nanti A nya akan sama dengan 0 oke begini ya jadi jelas bahwa 1,1,1 vektor itu merupakan basis dari S perp oke berikutnya disini transformasi linear kembali oke jadi kita punya transformasi linear T ini dia membawa dari R3 ke R3 juga nah disini kita mau cari matrix representasenya jadi pertama kita mau cari T matriks transformasi T nya ini ya terhadap basis B cantik yang sudah diberikan disini oke nah jadi pertama kita harus ingat bahwa kalau matriks representasi dari si T terhadap basis B ini kita punya berarti matriksnya akan dibentuk dari basis basis ini jadi basisnya kita namain B1 B2 B3 gini ini akan dibentuk dari T dikenakan basis basisnya oke dan jangan lupa bahwa dia terhadap basis B cantik ini maka nanti hasil dari basis B1 B2 B3 dikenakan T akan ditulis dalam bentuk vektor yang telah disesuaikan dengan basis B ini sendiri gini ya jadi sekarang kita hitung satu-satu kita punya T B1 jadi sama sama dengan disini kan T definisinya yang di atas ini kemudian kita punya B1 nya 1 0 1 berarti X minus Y nya adalah 1 1 kemudian kita tulis bentuk ke samping dulu ya 1 kemudian Y minus X nya adalah min 1 kemudian X minus Z nya 0 kemudian kita peroleh T B2 0 1 1 ya B2 berarti T B2 nya adalah X minus Z X minus Y nya 0 min 1 berarti min 1 kemudian Y minus X nya 1 kemudian X minus Z nya adalah min 1 oke kita lanjut ke T B3 kita peroleh B3 nya 1 1 0 berarti jika kita kenakan terhadap T diperoleh X X minus Y nya 0 Y minus X nya juga 0 X minus Z nya adalah 1 ini 0 0 1 oke ini baru TB1 TB2 TB3 sekarang kita sesuaikan dulu sesuai dengan basis P B cantik 1 min 1 ini sudah dari 1 kita mau cari 1 dari sini ya sama-sama 1 nanti kita coba coretan dulu suara merah jadi cerat-ceratannya kita punya 1 min 1 0 itu adalah 1 dikali 1 0 1 dikurangi 1 kali 0 1 1 ini ya ini kan sudah positif 1 negatif 1 paling bawah hilang sehingga kita akan peroleh TP1 ini ketika kita sesuaikan kita sesuaikan dengan basis B ini akan diperoleh vektornya adalah 1 min 1 0 oke sama ternyata ya bentuknya kebetulan oke sekarang coba kita cek lagi yang kedua sini min 1 1 min 1 oke disini kalau kita mau lihat ini kan 1 1 1 1 1 kalau kita jumlahkan berarti akan diperoleh 222 ini semua kita jumlahkan 222 berarti supaya jadi 111 adalah setengah 101 ditambah setengah 011 ditambah setengah 110 ini hasilnya adalah 111 sekarang kita mau yang bagian atas dan bawah jadi min 1 oke yang ada atas dan bawah kan bagian sini 1 berarti harus kita kurangi dengan 2 kali 101 ya biar yang atas jadi min 1 yang bawah juga jadi min 1 disini dikurangi 211 oke maka hasilnya disini kita peroleh oke kita denakan 101 berarti setengah dikurangi 2 ya berarti min 3 per 2 101 ditambah setengah 011 ditambah setengah 110 oke nah berarti disini kita dapatkan hasil representasinya ini ya hasil setelah disesuaikan berada basis B ini adalah minus 3 per 2 kemudian yang bagian tengah 1 per 2 yang bagian paling bawah 1 per 2 juga oke kita ini coba sesuaikan ya biar tidak rancu tulisannya ini kita pindahkan kesini dulu ini ini adalah tb1 setelah kita sesuaikan dengan basis B ini juga tb2 setelah kita sesuaikan dengan basis B nah berikutnya yang tb3 kita sesuaikan dengan baris B sudah oke ini kita coba coret-coret lagi 001 oke nah disini kita peroleh 111 tadi sudah kita dapatkan dari yang sebelah ini ya supaya jadi 001 berarti kita hilangkan bagian 2 atasnya berarti ini akan nanti dikurangi dengan tb3 sehingga nanti kita peroleh hasilnya adalah setengah 101 ditambah setengah 011 kemudian yang 110 setengah dikurangi 1 berarti hasilnya adalah setengah 110 oke begini ya nah berarti kita akan dapatkan hasil tb3 setelah kita sesuaikan dengan basis B ini hasilnya adalah setengah 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 min setengah nah jangan demikian kita akan peroleh hasil dari matriks representasi dari ct terhadap basis B ini hasilnya adalah oke ini sudah berbentuk matriks kita urutkan saja tb1 terhadap nya 1 min 1 0 kemudian min 3 per 2 setengah 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 min setengah oke berikutnya kita cari yang vektor V terhadap basis B oke kita punya vektor V adalah 1 1 2 berarti disini kita mau 1 1 2 oke tinggal kita jumlahkan B1 dengan B2 ini diperoleh dari 1 dikali 1 1 1 0 1 ditambah dengan 1 0 1 1 ini ini kan 1 1 2 sehingga kita dapatkan V terhadap basis B ini representasinya adalah 1 1 0 oke sekarang ini nanti ditambah 0 dikali yang paling belakang apa 1 1 0 oke ini yang paling belakang 0 1 1 1 0 nah jadi kita punya V nya terhadap basis B itu adalah 1 1 0 kita selesai mengejarkan yang A mulai kita mengejarkan yang B kita mau hitung TV oke kita hitung TV dulu kemudian baru kita sesuaikan dengan basis B coba kita hitung TV jadi X min Y Y min X ya X min Y berarti 1 min 1 0 Y min X juga 0 kemudian X min Z 1 min 2 berarti min 1 oke kemudian kita sesuaikan terhadap basis B tadi kita udah punya 0 0 1 di TV 3 berarti kalau 0 0 min 1 adalah minus nya berarti kita kalikan minus berarti ini adalah min setengah min setengah setengah ya jadi dari TV 3 ini kita kalikan setengah akhirnya akan jadi 0 0 min 1 nah disini kita sudah peroleh TV kemudian dikenakan pada basis B atau disesuaikan dengan basis B cantik ini kemudian kita akan memverifikasi apakah hasil TV kali dengan VB itu harusnya adalah TV disesuaikan dengan basis B jadi sekarang coba kita hitung hasil T B dikali dengan B pada basis B ini hasilnya berarti kita hitung perkalian matriksnya 1 min 1 0 min 3 per 2 kemudian setengah setengah kemudian setengah setengah min setengah ini kita kalikan dengan B B 1 1 0 nah disini hasilnya akan kita dapatkan faktor 1 dikurangi 3 per 2 min 1 ditambah 1 per 2 yang boleh buat 0 ditambah 1 per 2 ini hasilnya 1 min 3 per 2 ya berarti min setengah oke min 1 ditambah 1 per 2 berarti juga min setengah 0 tambah setengah berarti juga setengah nah disini ternyata kita peroleh hasilnya kan sama dengan TV kita sesuaikan dengan basis B cantik sesuai di soal oke nomor berikutnya ini kita kembali bertemu transformasi linier jadi diberikan transformasi linier T dari raw vektornya Fn ke Fn sendiri dengan definisi transformasi linier T adalah sebagi berikut jadi kita punya T X1 X2 X3 sampai Xn ini 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 adalah vektor di Fn ini kita bawa ke vektor di Fn juga tapi hasilnya jadi X1 2 X2 3 X3 sampai nanti N Xn nah kita akan mencari nilai eigen dan vektor eigen dari transformasi linier T itu nah untuk mencari nilai eigen dan vektor eigen kita gunakan kita jadikan dulu transformasi liniernya jadi matrix nah disini jadi kita cari dulu seperti cari kita cari T matrix representasi dari transformasi linier T kita gunakan basisnya kita gunakan yang standard tidak ada basis yang diminta berarti kita gunakan basis standarnya berarti bentuknya adalah 1,0 0,0 sampai ini ada sebanyak N dari 1 sampai 0 ini sebanyak N kemudian 0,1,0 sampai 0 juga juga ada sebanyak N sampai nanti yang paling terakhir adalah 0,0 0 kemudian yang paling belakang 1 ini juga sebanyak N sehingga kita akan peroleh kalau kita masukkan kalau kita masukkan TB1 TB2 dan seterusnya ini B1 ini B2 sampai BN disini kalau kita masukkan TB1 akan kita peroleh hasilnya adalah 1 oke 1 kemudian 0 0 dan seterusnya nah berikutnya kalau kita masukkan TB2 berarti 0,1,0 hasilnya terhadap T itu adalah 0,2,0,0,0 ya kan kita gunakan basis yang standar jadi X1,X2,X2,X2 bisa langsung kita hilangkan jadi 0 2 0 0 sampai seterusnya kemudian kalau kita masukkan TB3 berarti basisnya 0,0,3 kemudian 0 lagi 0 disini kemudian sampai kalau kita masukkan yang ke N kita masukkan ke N berarti 0,0,0 sampai paling bawah adalah N nah kita sudah peroleh matriksnya berikutnya kita cari nilai eigen dan vector eigen nah ini kita mencari yang sama seperti ketika di matriks biasa kita mencari nilai eigen di matriks biasa berarti kita bisa gunakan cara lambda dikurangi matriksnya kita cari determinannya berarti kita sediakan lambda minus 1 lambda minus 2 lambda minus 3 sampai lambda minus n nah ini 0 ini 0 sehingga hasil determinannya adalah lambda minus 1 lambda minus 2 sampai lambda minus 3 sampai lambda minus n nah dengan demikian kita peroleh nilai eigennya atau eigen value nya adalah lambda sama dengan 1 atau lambda sama dengan 2 atau lambda sama dengan 3 atau dan seterusnya sampai lambda sama dengan n kita peroleh nilai eigen nya adalah 1 2 3 sampai n nah sekarang kita cari vektor eigen yang sesuai dengan nilai-nilai eigen ini kita coba cari vektor eigen nah yang pertama kita coba cari vektor eigen ketika lambdanya sama dengan 1 berarti kita cari sama oke tetap kita cari dengan cara yang sama seperti mencari vektor eigen biasanya jadi kalau kita substitusikan lambda sama dengan 1 kita akan peroleh matrixnya jadi 0 yang paling atas 0 semua kemudian yang 2 sini jadi min 1 kemudian min 2 sampai nanti minus n min 1 oke nah kemudian yang atas 0 ini juga tetap 0 sehingga kalau kita mau cari vektor eigen yang kita buat seperti ini ya x1 sampai xn sama dengan 0 maka nanti kita akan peroleh dari baris sama-sama 0 semua berarti 0 kali x1 ditambah 0 kali x2 dan seterusnya sama dengan 0 oke cukup dari baris yang kedua berarti kan 0 kali x1 ditambah min 1 kali x2 berarti kan min x2 ditambah 0 kali x3 dan seterusnya sampai 0 kali xn ini hasilnya juga harus 0 berikutnya dari baris ketiga kita akan boleh ini min 2 x3 sama dengan 0 dan min 3 x4 sama dengan 0 dan seterusnya sampai nanti minus n min 1 dikali xn harusnya sama dengan 0 nah dari sini kita akan peroleh x2 sama dengan x3 dan langsung kita tulis segini saya ini akan kita peroleh x2 sama dengan x3 sama dengan x4 sama dengan sampai xn harus sama dengan 0 sehingga kita peroleh nanti nilai faktor ikannya adalah kita peroleh faktor ikannya ini adalah x1 x2 x3 x4 mana yang bebas kan x1 berarti kita peroleh sini x1 0 0 0 karena x2 x3 oh kurang ya sampai n ya berarti ini x1 x2 x3 sampai xn maaf yang terlupa nah lewatan jadi kemudian yang tidak 0 cuma x1 berarti x1 yang kita tulis kemudian x2 sampai xn nya 0 semua 0 nah berarti bentuknya ini adalah x1 kali 1 0 0 nah kita peroleh faktor ikannya adalah 1 0 0 0 0 kemudian kalau kita cari yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 2 kita akan peroleh bentuk matriksnya menjadi 1 yang disini bawah 0 kemudian min 1 min 2 dan seterusnya sampai minus n min 2 nah dengan cara yang sama ya dengan cara yang sama akan kita peroleh x1 x2 sampai xn kalau dengan 0 kita akan peroleh dengan cara yang sama nanti x1 x2 sampai xn hasilnya akan diperoleh yang bagian x2 ini itu akan tidak ada jadi 0 kali x1 tambah 0 kali x2 dan seterusnya sama dengan 0 berarti yang kita peroleh sama dengan 0 adalah x1 jadi 1 x1 sama dengan 0 min 1 x3 sama dengan 0 dan seterusnya sampai xn sama dengan 0 dari sini kita peroleh 0 semua keduali x2 0 sampai sini 0 nanti kita peroleh vektor eigennya adalah yang ini nah dengan demikian kita akan peroleh nanti vektor eigennya eh ya vektor eigennya yang bersesuai adalah bentuknya 100 0 0 0 0 0 0 1 dan seterusnya yang nilain dibuka adalah basis itu sendiri dan nanti kita dapatkan nilai eigen itu adalah 1 2 3 dan seterusnya sampai n sementara vektor eigennya itu adalah 1 0 0 0 kemudian 0 1 0 0 0 0 1 0 dan seterusnya sampai 0 0 0 sampai yang paling bawah sendiri 1 oke nah berikutnya disini kita dibinta untuk mencari semua subruang dari FN yang invariant terhadap T yang T invariant oke nah disini kita misalkan U gitu ya jadi misalkan adalah U merupakan subruang dari FN yang invariant terhadap T nah karena karena U itu subruang ya berarti artinya U kan ruang vektor nah biar kita enggak mengira-kira kalau dia bentuknya ruang vektor kalau U merupakan ruang vektor pasti bisa kita tuliskan U sebagai span dari sesuatu span dari suatu span dari vektor dari himpunan vektor-vektor nah disini jadi bisa kita tulis misalkan U span dari vektor-vektor misalkan U1 U2 dan seterusnya misalkan sampai UK ya biar-biar berhingga nah kemudian disini kita lihat padahal basis dari FN itu kan bentuknya 100 kemudian sampai bentuknya 0 sampai yang elemen KN adalah 1 nah karena kita punya U itu adalah superuang dari FN ya karena U superuang dari FN maka U1 U2 UK itu bisa kita ambil dia merupakan elemen dari basis B oke jadi karena U nya subset dari FN padahal B itu merupakan basis dari FN maka kita punya U nya itu adalah span dari himpunan subset dari basis B nah sekarang kita coba cek satu persatu kita cek pelan lain dulu ya jadi ini kita coret-coretan dulu jadi jadi kita punya basis B itu anggotanya adalah satu eh pentingnya tadi ke pro ya kok ke samping oke satu nol 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 kemudian nol satu nol nol oke kemudian nol nol satu nol dan yang paling terakhir itu nol 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 dan elemen terakhir adalah satu kayak gini ya kalau kita punya punya span dari satu nol 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 berarti kan kita punya U nya itu nanti bentuknya akan A1 nol nol dan seterusnya dengan A1 nya adalah elemen dari F sehingga nanti punya kalau kita masukkan T ini kita ingat kembali arti invarian ya kalau U itu invarian terhadap T berarti artinya kita punya T U yaitu T U kecil dimana U kecilnya dari U besar jadi semua atau range ya range T terhadap ruang vektor atau sub ruang U disini ini harus subset dari U jadi harus ada di dalam U nya sendiri nah kalau disini kita punya U nya A1 0 maka kita punya T U nya dan bentuknya akan menjadi T dari A1 0 0 berarti yang X berarti juga 0 kemudian A1 tetap A1 ini hasilnya akan menjadi A1 0 0 0 dan seterusnya dimana A1 yang tadi kan menyesuaikan U besar dan ini subset dari U jelas oke berikutnya kalau kita punya misalkan 0 1 0 0 misalkan punya span dari 0 1 0 0 berarti kita punya bentuknya 0 A2 0 0 dengan A2 nya elemen dari F maka kita akan punya nanti T U nya bentuknya menjadi kalau 0 A2 0 berarti X1 tetap 0 X3 tetap 0 sampai X2 juga 0 hanya X2 menjadi 2 X2 berarti disini kita peroleh 0 2 A2 0 0 dengan A2 nya elemen dari F oke nah karena A2 elemen dari F dan 2 itu kan juga skalar ini skalar dari lapangan ya maka disini kita punya 2 A2 itu kan A2 tambah A2 ini A2 tambah A2 padahal A2 nya ada di lapangan berarti A2 tambah A2 berarti juga pasti ada di lapangan berarti ini juga subset dari U oke jadi disini sudah mulai kelihatan ya nah maka dari itu disini bisa kita tuliskan coba kita claim dulu U nya itu span U nya itu span dari S dimana S nya itu merupakan subset dari B B nah jadi disini claim nya ini selanjutnya coba kita buktikan nah ini secara umum S nya adalah subset dari B jadi misalkan B nya kita tuliskan lebih lengkas ya jadi misalkan B1 B2 sampai BN gitu kan nah kemudian berarti kalau S nya subset dari B bisa kita misalkan misalkan S nya itu ada sebanyak K misalkan dengan K nya pasti dengan K nya pasti lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan N karena kan banyaknya anggota di B nya pasti hanya ada N kan nah berikutnya disini mungkin kita misalkan lagi misalkan S itu isinya adalah B I1 kemudian B I2 B3 sampai B I ke K jadi ini bebas ya I1 I2 I3 sampai IK nya bebas B keberapa saja ini kan kita misalkan ya B lebih mudah walaupun secara umum K nya juga secara umum B I1 sampai I1 sampai IK nya juga secara umum ketika kita bisa misalkan seperti ini berarti kita bisa peroleh bentuk U itu akan sama dengan mungkin kita misalkan A1 ya karena A3 belum dipakai baru dipakai misalkan A1 B I1 ditambah A2 B I2 ditambah A3 B I3 sampai A K B I K ini ya dengan A1 A2 sampai A K nya elemen di F oke ya nah dengan demikian maka kita akan peroleh kita akan peroleh hasil U tadi kita akan terhadap T berarti kan ini B I1 B I2 itu adalah basis yang satunya berada di I ke 1 gitu kan ya jadi kalau misalnya kita punya B I1 itu kan modelnya satunya ada di angka pertama kemudian basisnya 0 kemudian B2 itu satunya ada di angka kedua dan seterusnya berarti B I1 itu nanti satunya ada di angka I1 ada di elemen ke I1 B I2 nanti satunya ada di elemen ke I2 dan seterusnya sehingga nanti kita akan peroleh hasilnya hasil T U ini secara tidak langsung ini akan sama dengan kalau A1 B I1 ditambah A2 B I2 dan seterusnya kita akan berhadap T berarti kan kita punya berarti kita punya nanti A1 itu adanya di elemen ke I1 padahal hasil dikenakan terhadap transformasi ini adalah nanti hasilnya kalau misalkan X1 berarti dibawa ke X1 X2 dibawa ke 2 X2 X3 menjadi 3 X3 dan seterusnya berarti nanti kita akan peroleh di sini T U isinya adalah I1 A1 B I1 ditambah berarti ini I2 A2 B I2 ditambah I3 A3 B I3 sampai dan seterusnya sampai IK AK AK B IK dengan A1 A2 sampai AK itu adalah elemen DF dan kita punya I1 I2 I3 sampai IK itu kan adanya nilainya B1 B2 sampai BN berarti nilainya mereka ini hanya ada 1 sampai N 1 2 3 sampai N dimana itu adalah skalar 1 2 sampai N berarti saya tidak langsung ini kan juga skalar di lapangan berarti I1 A1 I2 A2 I3 A3 hasil perkalian I1 A1 I2 A2 I3 A3 itu pasti juga berada di F karena I1 A1 I2 A3 kemudian I3 A3 dan seterusnya sampai IK AK itu berada di F maka dapat kita peroleh PU berarti kan ini depannya depannya BI1 depannya BI2 semuanya kan ada di dalam F berarti artinya dia juga span dari ini juga span dari BI1 BI2 BI3 sampai BI3 diartinya ini subset dari U karena U adalah span dari S nah dengan demikian berarti kita dapatkan U merupakan T invariant sehingga saat ini karena kita mencari semua subspace-nya berarti kita peroleh jawabannya adalah yang ini jadi semua subspace dari F N adalah U dengan U adalah span dari S dengan S adalah subset dari basis B terima kasih Terima kasih.